Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan meminta pelaksana pekerja Tata Kota Simpang V terus menggenjot target pembangunan infrastruktur penunjang di daerah itu. Saat ini, pengerjaan proyek strategis pendestrian dan Tata Kota ini baru mencapai 40% lebih dan diklaim melewati target yang ditetapkan. Dengan pembangunan beberapa ornamen-ornamen pendukung sebagaimana tujuan kota yang representatif sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat dengan seribu spot foto. Kemudian dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung berupa bergola, tempat duduk, ornamen daun, hingga lampu tematik. Rizair David memaparkan pembangunan alun-alun kota Tobuali ini menelan dana sekitar 13,3 miliar rupiah dari APBD tahun 2024. Regulasi pemanfaatan kawasan sudah lama ditetapkan. Tujuannya agar kota Tobuali dan Bangka Selatan segera memiliki taman kota yang representatif sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah setempat berkonsentrasi mempercantik kawasan perkotaan guna menarik kunjungan wisatawan. Progresnya saya pikir ini belum begitu memuaskan ya buat saya ya. Makanya saya minta Dinas Terkait Kejar karena ini adalah sebuah space public yang tujuan utamanya apa? Agar masyarakat Basel maupun di luar Basel bisa berkumpul di sini dan bisa menikmati UMKM yang ada di Bangka Selatan. Nah saya sudah minta sama Dinas Terkait Kejar sesuai progres tapi kalau progresnya masih sesuai. Cuman maksud saya lebih cepat kan lebih baik tetapi tetap mengutamakan kualitas. Nah harapan saya pengembangan Simpang 5 ini bisa memberikan dampak efek ekonomi lah kepada masyarakat Bangka Selatan bagaimana kegunaan dari space public ini bisa-bisa betul digunakan untuk apa ya bersama-sama keluarga mereka di suatu tempat yang sama dengan menikmati kulineran yang ada di sini. Selain itu Bupati berharap dengan semakin cantiknya wajah kota Tobuali dapat memberikan efek peningkatan potensi ekonomi di Bangka Selatan. Dari Bangka Selatan, Eko Seton Trasim, TVRI Bangka Belitung, Maporkan.